Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tema renungan sabda kita hari ini terpenting adalah Kristus Terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 12-18 Saya akan membacakan ayat ke-18 saja Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan masuk palsu maupun dengan jujur Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ada beberapa kesaksian tentang orang-orang yang melihat internet Atau dunia maya sebagai ladang pelayanan yang efektif Untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus Dan Craig berkata Saya sangat terharu Saya memikirkan betapa Tuhan telah memberi saya hak istimewa Dimana dalam sehari saya bisa menjangkau begitu banyak orang baginya Yang tak dapat dilakukan di sepanjang hidup para pengkotbah besar Yang telah hidup 100 tahun yang lampau Tidak heran Tuhan menciptakan internet Eric Elder berkata Saya senang berkotbah di gereja Tetapi ketika saya berkotbah di sebuah gereja Suara saya hanya terdengar sampai sejauh 60 meter Sedangkan saat berkotbah di internet Suara saya terdengar hingga ke 200 negara Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Munculnya media cetak, radio, kaset, televisi Telah menjadi cara Tuhan yang luar biasa Untuk menjadi alat pemberitaan injil Namun kehadiran media internet lebih hebat lagi Dipakai oleh Tuhan sebagai sarana penginjilan Terlebih di masa seperti sekarang Di tengah pandemi COVID-19 Dan juga sekaligus peraturan pemerintah Yang membatasi pertemuan sosial Termasuk ibadah di gereja Demi memutus rantai penyebaran virus tersebut Akhirnya ibadah pun diadakan secara online Dengan mengadopsi teknologi berbasis internet Untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah Kondisi seperti ini di satu sisi Adalah kondisi yang dipandang memprihatinkan Namun di sisi yang lain Yang lain juga dapat menjadikan media internet Sebagai peluang untuk mengabarkan injil Sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus Satu-satunya Sang Juru Selamat Dunia Demikian halnya dengan pemenjaraan Rasul Paulus Di satu sisi pemenjaraan tersebut Dapat dipandang memprihatinkan Namun di sisi yang lain Pemenjaraan Rasul Paulus ini Dapat menjadi kesempatan emas Bagi kemajuan injil Yaitu dicata di dalam ayat yang ke-13 Membuat lingkungan istana pada waktu itu Jadi bertanya-tanya tentang kasus Rasul Paulus Dan kemudian mereka bertanya tentang injil Ayat yang ke-13 Sehingga telah jelas bagi seluruh istana Dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan Karena Kristus Pemenjaraan Rasul Paulus juga membuat orang percaya lainnya Bertambah berani memberitakan injil Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 14 Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani Berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut Rasul Paulus tahu bahwa yang terpenting adalah nama Kristus Yesus Diberitakan dan diagungkan Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kesulitan yang harus ia hadapi Dalam konteks firman Tuhan hari ini adalah Pemenjaraan yang ia harus alami Sama seperti Rasul Paulus sudahkah kita melihat segala yang terjadi sebagai kesempatan Untuk memberitakan injil Yesus Kristus kepada orang lain Hasrat terbesar orang Kristen yang sejati adalah Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya Itu menjadi satu kesempatan emas Untuk memberitakan injil Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Bahwa sesungguhnya yang terpenting di dalam hidup ini adalah Bagaimana nama Tuhan Yesus didunjung dan dipermuliakan Nama Tuhan Yesus semakin hari semakin tersebar luas Sehingga banyak orang yang boleh menerima keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Beri kepada kami hikmat bijaksana untuk mempergunakan kesempatan yang ada Terutama di dalam zaman sekarang media internet Boleh kami juga pakai untuk memberitakan injil lebih lagi Kami memohon penyertaan Tuhan Untuk seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati